Sekjen Partai Demokrat Tekurifki Harsya mengatakan Anies Baswedan dan Tim Delapan Koalisi Perubahan akan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat Susilo Bambayudoyono atau SBY. Agenda pertemuan bakal digelar di kediaman SBY di CKS Jawa Barat pada Jum'at 25 Agustus 2023 malam. Anies akan didampingi oleh Tim Delapan yang merepresentasikan tiga parpol, yaitu Partai Demokrat, NASDEM, dan PKS. Menurutnya, penjejakan koalisi perubahan telah dimulai sejak satu tahun yang lalu. Penjejakan ini pun ditindak kelanjuti dengan penandatanganan piagam kerjasama tiga parpol pada enam bulan yang lalu pada 14 Februari 2023. Sebelumnya, bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan telah selesai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NASDEM, Surya Paluh, dan Tim Delapan Koalisi Perubahan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Kamis 24 Agustus 2023 malam. Tribunus mencatat pertemuan itu berlangsung selama empat jam. Setelah pertemuan, Anies, Surya Paluh, dan Tim Delapan Koalisi Perubahan sempat menyapa awak media. Ia menyatakan pertemuan kali ini hanya meminta perkembangan dari masing-masing parpol koalisi perubahan. Dalam pembicaraan ini, kata Anies, ada perkembangan yang dinilai menggembirakan. Ia mengaku bersyukur dengan capaian yang telah dilakukan oleh koalisi perubahan. Menurutnya, pertemuan tadi juga sekaligus membahas terkait dorongan perubahan yang dibawahnya bisa semakin menarik simpati masyarakat. Terima kasih telah menonton!